Pemirsa los pasar ikan yang dibangun di samping jembatan pasar Wosi hingga kini belum juga digunakan. Tidak hanya itu, proses pengerjaan pasar tersebut juga nampak telah terhenti sejak tahun 2017 lalu. Beginilah kondisi pasar ikan Wosi yang baru dibangun. Bangunan yang rencananya digunakan untuk penjualan ikan dan penjualan daging ini belum juga selesai dikerjakan. Kondisi tersebut seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah melalui dinas terkait yakni Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kabupaten Manukwari. Koordinator pasar ikan Wosi Kasim yang diwawancarai mengatakan pihaknya belum mendapat instruksi untuk menempati bangunan tersebut. Kabar yang beredar pembangunan pasar baru rupanya terkendala oleh pemilik Haku Layat sehingga belum juga rampung. Bicara masalah pasar ikan ini, sudah 18 tahun saya jualan ikan ini, saya koordinator pasar ikan. Dan dari dulu sampai sekarang, kita pasar ikan Wosi ini pasar ikan darurat, ini sebenarnya bukan pasar ikan kalau mau dilihat. Ini semacam lapak saja yang tidak ada penghorminya dan tidak punya orang tua. Tetapi kita setiap bulan, kita bayar Rp200.000 untuk hak wilayah, sementara setiap hari Rp5.000 berminjai. Beberapa waktu lalu, itu dikatakan bahwa itu untuk pasar ikan. Tetapi sampai sekarang ini, belum ada realisasi dari pemerintah, belum ada pernyataan bahwa ini pasar ikan dan ini harus ditempatkan. Menurut Kasim, struktur pasar ikan yang baru dibangun tidak sesuai dengan yang diharapkan para pedagang. Pasalnya pembuatan lapak ikan tidak memiliki rongga pembuangan air dan kotoran. Selain itu, tidak disediakannya fasilitas pelengkap seperti gudang dan MCK bagi pedagang. Bangunannya juga tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, karena apa? Mejanya itu sangat tidak sesuai sekali, seperti tempat cuci mobil. Sementara pasar ikan itu, meja itu harus ada rongga di bagian bawahnya supaya adanya pembersihan bisa lebih bagus. Tetapi, meja yang di sana yang kita lihat sekarang ini, yang di bagian belakang yang sudah dibangun itu, tidak ada rongga sama sekali di bagian bawah. Yang kedua, tidak ada fasilitas pelengkap seperti MCK dan gudangnya. Karena kita penjual ikan, apalagi penada, pedagang, itu bukan hanya jual 1-2 gabus saja. Itu bahkan sampai 10-20 gabus yang masuk satu hari. Karena kita mau tampung di mana kalau tidak ada gudang. Koordinator pedagang pasar ikan Wosi berharap pembangunan pasar tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat, agar secepatnya dapat ditempati pedagang. Menurut Kasim, di tempat penjualan ikan saat ini, para pedagang dibobani pajak hak kulayat sebesar 200 ribu rupiah per bulan dan pajak lapak jualan sebesar 5 ribu rupiah per hari. Kevin LeFrance mengabarkan.